Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dilanjutkan ayat 16-18 Dalam kotba di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari bapamu yang disuruga Jadi apabila engkau memberi sedekah janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu tutuplah pintu Dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berpuasa janganlah muramu kamu seperti orang munafik Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita Semoga anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara saudari Saat kita memulai masa prapaskah Kita diingatkan akan perlunya melakukan silih atas dosa-dosa kita Dan berdamai dengan Tuhan Setiap upaya membangun kehidupan spiritual yang mengabaikan doa, puasa, dan amal kasih Adalah bagaikan membangun rumah di atas pasir Doa memurnikan niat kita dan menghubungkan semua yang kita lakukan dengan Tuhan Puasa melepaskan kita dari kenyamanan kita dan dari diri kita sendiri Amal kasih mencerminkan persaudaraan kita dengan orang miskin dari keluarga Yesus Dan mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati kita ada dalam kasih Tuhan Saudara saudari Kita semua perlu melakukan pemerkesan kehidupan rohani kita Untuk memastikan bahwa kita berkomitmen untuk berdoa, berpuasa, dan beramal kasih Saudara saudari Yesus dengan keras mengkritik orang-orang munafik Yang memamerkan kekayaan mereka atau karya mereka di depan orang lain Untuk mendapatkan perhatian Bahwa seperti itu tidak ada gunanya untuk menyenangkan Tuhan Atau menebus dosa-dosa kita Sikap seperti itu hanya menambah keberdosaan kita Yesus mendorong kita untuk berdoa secara pribadi Berpuasa dan beramal kasih secara tersembunyi Tanpa menarik perhatian orang lain atas apa yang kita lakukan Dengan cara ini kita bisa yakin Bahwa kita melakukan semuanya untuk cinta pada Tuhan Dan bukan untuk cinta pada diri kita sendiri Mereka yang menunjukkan kesalahan atau kedermawanan secara lahiria Telah menerima upah mereka di dunia ini Dan mereka tidak menimbun harta di surga Saudara saudari Marilah kita bekerja secara diam-diam Tanpa maksud lain selain menyenangkan hati Tuhan saja Saudara saudari terkasih Tidak ada yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus Selain berjalan di sampingnya dan melakukan hal-hal yang ia lakukan untuk kasih Allah Bapak Selama masa prapaskah Tuhan mengundang kita untuk menyucikan hati kita dan pikiran kita Dan mengembalikan niat kita kepadanya Pelayanan Yesus dijalankan setiap hari dalam ketatan yang penuh kasih kepada kendak Bapak Program prapaskah kita haruslah mencerminkan ketatan dan cinta yang sederhana Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan hari ini? Pengorbanan apa yang dapat kita persembahkan yang akan menyenangkan Tuhan? Begitu kita memutuskannya kita akan melakukannya tanpa diketahui orang lain Saudara saudari Semoga kita memulai masa prapaskah ini dengan antusiasme dan cinta yang besar Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Mari kita mencintai di dalam hidup kita